Halo guys, David disini, dan Intel bukan yang ini, tapi Intel yang ini baru aja ngirimin 5 laptop mereka yang paling-paling. Performa paling gila, si paling perhitungan, bentuk paling unik, paling worth it, dan paling murah. Laptopnya seri paling baru semua ya, semuanya pake prosesor Intel generasi 13, Raptor Lake. Intel yang ini malah seneng pamer dong, bukannya nyamar malah pengen dikenal. Kemarin mereka niat ngirimin belasan laptop buat ngajarin cara baca nama prosesor mereka yang penuh arti. Kali ini mereka pengen buktiin kalau Intel itu ada di mana-mana, dari yang laptopnya standar sampe ke laptop yang absurd. Intel megang. Contohnya kayak laptop pertama ini, si paling monster MSI Titan GT77HX. Speknya absurd sih, berasa hasil rancangan bocah yang disuruh tulisin spek komputer impian mereka tanpa mikir budget, tanpa mikir logika desain laptop yang standar. Beratnya 3,3 kilo. Chargernya 1 kiloan lagi. Nih liat, bemper belakangnya sampe dibikin offside, jauh buat jadi kandang spek monster di dalemnya. Prosesornya Intel Core i9-13980HX, dengan 24 Core dan 32 Thread, TDP 55W, dengan Max Turbo Power di 157W. Ini prosesor Mobile Intel yang paling kenceng buat sekarang. GPU-nya ya tentu harus nyesuaiin lah, mentok Nvidia RTX 4090 laptop. Pas kita liat isinya, ini real rusuh ya. Coolingnya pake 4 kipas dan 8 heat pipe. RAMnya 64GB DDR5. Slot SODIMM ada 4 kalau mau upgrade ke 128GB. SSD 2x2TB, rate 0, total 4TB, yang speednya bisa tembus 10GB per detik. Kalau mau nambah lagi, masih ada kok slotnya. Santai. Baterenya mentok 99,99Wh. Layarnya, 17,3 inci, panelnya mini LED, resolusi 4K 144Hz, brightness 1000 nits, sampe ada VESA certified display HDR 1000, display sultan ini. Terang dan kontrasnya luar biasa. Baru kali ini saya nyobain laptop yang kena VESA 4 digit ya, 400 atau 600 aja udah keren, ini 1000. Monitor standalone pun masih jarang yang punya. Gitu doang? Nggak! Sekarang anda lagi dengerin suara dari Sistem 2 speaker plus 2 woofer yang suaranya rame. Sekarang coba kamu ngetik di laptop ini. Nikmat bukan? Keyboardnya tipe mechanical cherry MX cuy! Bukan membran tipis-tipis, bukan mechanical biasa, feelnya puas, feedbacknya, suaranya. Duh... Sayangnya entah kenapa MSI agak nanggung ya, disini masih ada nanggungnya lho. Masih ada tombol yang nggak mechanical, kayak tombol function F1 sampe F12, numpad, arrow key. Sama webcamnya cuma bisa rekam 720p 30fps. Ini kok dihemat-hemat ya? Padahal yang beli laptop ini nggak hemat-hemat, udah keluar duit 90 juta. 90 juta? Kok kurang wah ya? Kayak nggak kedengeran mahal ya? Oh iya, soalnya kita barusan cobain Razer 95 juta sih yang speknya gitu. MSI Titan GT77HX 90 juta, speknya lebih monster. Pantesan kedengeran murah. Canda dong, Pet. Jangan ngambek ya, kita nikmatin performanya dulu deh. Ini kita main di resolusi 4K semua, 4 kali lipat lebih berat dari layar 1080p biasa. Buat Shadow of the Tomb Raider, terdapat di 133 fps, Cyberpunk dapat di 56 fps, setting ultra, DLSS quality, no ray tracing. Kalau pake ray tracing, 4K jadi berat sih ternyata. 41 fps pun prestasi. Hogwarts Legacy 4K Ultra Ray Tracing on 68 fps. Luar biasa, 4K sekali lagi. Sama sekali lagi yang harus saya sebutin, karena ini penting sih, mata kita nggak cuma dimanjain frame rate tinggi dan grafis tajem ya, tapi warna sama dynamic range-nya juga sedap. Terang gelapnya itu loh, bikin banyak detail game AAA jadi lebih keluar lagi. Kira-kira gini kalau kita bandingin sama layar standar, bayangan lebih keliatan, yang silau-silau juga lebih jelas. Nikmat. MSI Titan GT77HX ini emang monster yang otaknya pake Intel Core NN-13980HX tadi. Nah, buat laptop kedua, ini justru kebalikan dari monster MSI ya... Tadaaa... Zenbook S13 OLED, UX5304VA, selalu ribet namanya. Laptop layar OLED yang paling tipis cuma 1 cm, dan paling enteng cuma 1 kg. Ibarat pedang kalau MSI itu claymore yang damagenya gede banget, tapi berat kalau Zenbook ini pedang samurai. Katana bang! Katana, yang ramping tapi tetep fatal. Buat user elegan yang nggak mau alatnya ribet tapi tetep sadis, Zenbook ini jawaban sih. Layarnya tentu manis ya, panel OLED bro. Kontras infinity, warna gondre abis, tulisan crispy, kayak beling karena resolusinya 2,8K. Dan walaupun bobotnya kayak kerupuk yang anginan, tapi build quality Zenbook ini padet. Covernya ini dari aluminium dengan tekstur keramik biar lebih mewah. Kualitas premium Zenbook lah. Terus walaupun dia tipis, speknya tetep sadis. Prosesornya Intel Core S7-1355U yang hemat daya. Udah lolos sertifikasi Ivo lagi. RAMnya 16GB DDR5, SSD 1TB, NVMe PCIe Gen 4, dengan speed baca 7000MB per detik. Jadi soal kegesitan dan lain-lain, nggak usah ditanya lah. Intel Ivo nih! Udah saya jelasin panjang lebar di satu video khusus. Intinya booting pasti kenceng banget, baterai juga harus awet. Tipis-tipis gini bisa muter video YouTube live sampe 11 jam di 1080p, mantap. Buat gaming juga sanggup. Main Genshin di lowest 1200p, masih bisa dapet 60fps. Harganya sekitar 23 juta! Mahal! Layarnya emang bagus tapi cuma dapet 1 doang. OLED 2,8K sebiji doang. Oke, bentar. Kalau gitu, nih laptop ketiga ada 2 layar 2,8K OLED. Ini namanya Lenovo Yogabook 9i. Tapi tetep mahal sih, 34 jutaan. Ini kan bukan kategori paling murah, itu bentar lagi. Ini kategorinya yang paling unik di antara 5 laptop. Alasannya udah jelas ya, nih laptop layar semua. Dengan kualitas yang sama, di atas dibawah persis, ukuran 13,3 inci, panel OLED resolusi 2,8K, brightness 400 nits, 100% DCI-P3, touch screen, Corning Gorilla Glass 3, dan aspek rasio 16 banding 10. Berasa panel HP aja ya, ada Gorilla Gorilla nya. Terus keyboard sama trackpadnya dimana bang? Nah, tenang. Udah ada, sepaket kok. Wow. Wow. Fungsinya kayak bluetooth keyboard lah. Taruhnya terpisah terus ya ketik aja. Kalau meja nggak muat, tenang udah dipikirin semua. Kalau kita taruh di atas posisinya kayak laptop normal ya, di bawahnya langsung muncul touchpad. Atau kalau mau menjiwai the power of touch screen, ya pake aja virtual keyboard, tapi ya kurang puas ngetiknya tap-tap doang. Makanya Blackberry itu keyboardnya masih dikangenin kan? Terus masih soal power of touch screen yang isinya suka-suka, touchpad pun bisa kita geser-geser, gede kecilin, terserah. Konsepnya mateng. Nggak usah pusing apa lagi lah, nikmatin aja laptop bermonitor ganda ini. Mau dipake mode tenda biar bisa dipake 2 orang sekaligus, bisa. Satunya kerja, satunya nonton, atau dua-duanya lagi nonton film yang beda, bisa. Audionya bisa dipisah ke output yang beda kok. Satu speaker, satu headset, atau dua-duanya headset yang berbeda. Caranya bisa googling atau nonton tutorial aja, banyak. Mau dipake vertikal ala buku, bisa. Dudukin aja di stand-nya. Termasuk di paket penjualan juga. Satu buat research, satu buat ngetik, atau ngapain aja lah. Mau ditegakin horizontal gini juga bisa. Berasa setup layar trader-trader gitu, grafiknya dimana-mana. Buat kerjaan produktif, ini laptop terbaik sih, user HP Fold. Kayak saya, ngiler, produktif kuadrat. Ngomong-ngomong soal HP, kita bisa connectin HP kita ke PC ya. Pake aplikasi Intel Unison buat teleponan, kirim pesen, notif, transfer file. Tinggal download di Microsoft Store aja. Buat speknya sendiri, Lenovo Yoga Book 10i ini tentu pakenya prosesor Intel paling baru juga ya. Intel Core i7-1355U, dengan RAM 16GB, LPDDR5X, dan storage 2TB. Hah! Dari tadi, mahal! Sekarang kita lanjut ke laptop gaming yang paling value for money. Bentar, agak banyak. Oh ya ini. Ini Axio Pongo, atau Pongo Pongo 960. Yep! Laptop lokal pun udah pake Intel generasi 13 dong. Tapi emang Axio Pongo ini rebranding OEM dari pabrikan laptop Clevo ya. Terus dijual lagi dengan harga lokal. Harganya emang 19 juta, bukan duit yang sedikit. Lagi-lagi ya, bukan segmen paling murah itu laptop abis ini. Tapi ini yang paling value. Jarang-jarang ada laptop gaming di bawah 20 juta, yang udah pake Intel Core generasi paling baru. i9 lagi. i9-13900H yang dikombinasiin sama Nvidia RTX 4060. RAM 16GB, dual channel, SSD dengan kecepatan baca 6000MB per detik. Walaupun tulisnya jomplang sih seribuan megabyte aja, tapi tetep oke lah buat gaming. Layarnya cakep, 15,6 inci, udah 100% sRGB, 144Hz, harganya 19 juta. Main game apapun di 1080p, aman. Hogwarts Legacy 1080p Ultra Ray Tracing On bisa dapet 75 fps. Shadow of the Tomb Raider bisa 144 fps. Ini laptop yang performanya paling sweet spot lah. Build quality juga oke, enteng juga buat laptop gaming di 2Kg. Berasa nggak ada kompromi sedikitpun, kayak yang sering kita temuin di laptop gaming budget. Kecuali lagi-lagi, ini laptop lokal, yang entah kenapa cuma berani kasih garansi 1 tahun ya. 100 tahun? 1 tahun! Padahal udah hampir 20 juta. 100 tahun garansinya diwariskan. Hehehehe Sementara laptop lain, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Jadi, resiko ditanggung Axio di 1 tahun pertama. Sisanya ditanggung sendiri. Tambahin setahun lagi lah Axio, biar lebih gigit lagi. Soalnya laptop kalian udah ganas loh. Kayak ini, MyBook Z13 Metal dari Axio juga. Bisa dapetin gelar laptop Intel generasi 13 yang paling murah. Harganya 8 jutaan. Pas Intel nge-launching prosesor laptop generasi 13 ini, mereka nge-klaim kalau harga laptop-laptopnya mulai dari 10 juta. Mereknya ada Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI... Heee, Axio nongol dong bawa yang kepala 8. Saya suka kebiasaan nikung gini. Semoga kualitas layanannya juga nikung ya Axio, soalnya kalau ngeliat spek 8 jutaan dapet gini udah keren. Prosesor Intel Core FF1335U, RAM 16GB DDR4 yang upgradable, SSD 512GB, NVMe, layar 14 inci, IPS Full HD. Main Genshin di setting lowest masih bisa, dapet 50-60 fps. Tapi yang namanya laptop di bawah 10 juta, zaman sekarang pasti nggak ada yang perfect ya. Harus ada yang dikurangin, kayak di laptop ini color gamutnya cuma 61% aja, sRGB. Speaker kurang nendang, tapi kalau inget harga, performanya udah cakep. Let's go lah, merek lokal. Jadi gitu sih, 5 laptop yang paling paling dari Intel Core generasi 13 Raptor Lake. Kadang, bukan kadang lagi sih, kebanyakan orang kalau nyari laptop, emang nggak liat spek dulu, tapi liat modelnya dulu. Liat merek dulu, liat budget dulu, liat fitur unik dulu. Baru baca speknya lebih detail, cocok atau nggak. Pasti Intel juga seneng sih, ngeliat pabrikan laptop ngebikin produk unik-unik gini. Biarlah fiturnya yang bersinar, prosesornya jagain dari belakang aja, biar semua proses berjalan lancar. Kayak Intel yang satunya lagi. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Banyak jokes Intel. Dimana-mana... Diem-diem... Nih...